Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Untuk memilih siapakah yang layak untuk menerima anugerah Civil Society Award untuk tahun 2009 Nama-nama yang tersenarai untuk dipilih tadi telah dicadangkan oleh individu, orang-orang Nama-nama ini diajukan kepada jawatan kuasa untuk dilihat, dikaji, berpandukan sumbangan mereka Kerja mereka untuk melakar, mengembang, membudayakan konsep hak asasi masyarakat pendani dan ruang demokrasi Ada nama individu yang dicalonkan, ada nama NGO yang dicalonkan, ada nama persatuan yang dicalonkan Pemilihan kami berasaskan pandangan yang diajukan oleh pencalon dan dari apa yang kami sendiri baca dan mengetahui tentang individu dan badan-badan yang dicalonkan Tahun ini kami menerima pencalonan Nama-1, jawatan kuasa sekolah Damansara, bersih, individu Wong Chin Huat, organisasi Sista Jenislam, organisasi Indraf, individu Raja Petra, kumpulan masyarakat-kumpulan masyarakat penan, kumpulan jerit dan jawatan kuasa bertindak menentang penggunaan sanat dalam romongan emas di Bukit Koman Rauh Paham Amat jelas, ada individu di Raja Petra, seorang blogger yang membuka ruang demokrasi yang begitu luas di Malaysia It was Raja Petra that pushed open a very huge democratic space for Malaysia We have Wong Chin Huat, the guy who's always liked to wear black Wong Chin Huat muncul sebagai protagonis baju hitam sesudah kerajaan Sesudah kerajaan pakatan rakyat di Berak dilapas kembali oleh barisan nasional Kita juga menerima pencalonan organisasi jerit Organisasi jawatan kuasa sekolah Damansara yang bekerja Organisasi ini bekerja tanpa lelah untuk memperkasa dan mempertinggikan kesedaran warga Serta hak-hak mereka dan ruang demokrasi Kita juga melihat dua protes besar, Bersih dan Hindraf yang telah memainkan peranan Kita melihat Bersih dan Hindraf yang telah memainkan peranan yang amat penting untuk membuka ruang demokrasi di Malaysia Mereka juga telah dicalonkan Penindasan hak asasi telah berjalan begitu lama sekali di tanah air kita Lihat saja bagaimana tanah pusaka Datuk Nenek Mayang masyarakat Pinang Orang Pinang di Sarawak telah diinjak-injak Tanah mereka rampas, telah dirampas Tanah isteri mereka ada yang telah diperkosa Justru kami menerima masyarakat Pinang sebagai salah satu anggota masyarakat yang dicadangkan untuk menerima Sibel Sesati Award Kita juga sering mendengar tentangan cemohan terhadap satu kumpulan wanita profesional Islam Melayu Yang selalu ditokmah di media-media kerana mereka ingin membuka ruang demokrasi Kerana mereka ingin menerangkan satu pandangan mereka terhadap Islam Mereka ialah Sisters in Islam Sisters in Islam ini telah berusaha untuk memperkasa dan membuka ruang kesedaran umum Bahawa Islam adalah selari dengan kehidupan hari ini Dari sembilan ini kami telah memilih tiga tahun ini Mereka yang tidak terpilih tidak bermakna mereka bukan anggota masyarakat Sibel Sesati Memang betul mereka juga telah bertukus rumus bekerja Dan mereka juga adalah sebahagia dari landscape Sibel Sesati di Malaysia Those who have not been receiving the awards Who have been nominated And there are other NGOs, individuals They are emerging force in the civil society movement In the democratic movement in Malaysia They might not be here tonight But they are everywhere Saya berharap tahun hadapan lebih ramai lagi cadangan-cadangan akan ditimbulkan We all hope, the Chinese Association really hope That in the near future More individuals, more organisations, more civil society Will come forward to be nominated for the Civil Society Award Dari sembilan ini kami telah memilih tiga untuk tahun ini Mereka yang dipilih dan mereka yang tidak terpilih Akan terus menjana kesedaran untuk membudayakan hak asasi dan ruang demokrasi Yang kami pilih untuk tahun ini Pertama, Pasrakat Penang Yang kedua Kami Raja Pektra Kamaruni Pilihan tiga adalah Sisters in Islam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.